Konvoi ratusan anggota perguruan silat di Kabupaten Tuban memblokade jalan raya hingga merusak dua sepeda motor. Polisi mengamankan 53 sepeda motor yang diduga milik anggota perguruan silat yang turut berkonvoi. Konvoi ratusan anggota perguruan silat di Kabupaten Tuban membuat resah pengguna jalan yang melintas. Meski sudah dilakukan penyekatan di setiap titik-titik yang akan menuju padepokan perguruan tersebut. Banyak anggota perguruan silat yang lolos dari penyekatan. Namun setelah dilakukan pengejaran hingga ke gang-gang kecil, mereka bisa ditemukan oleh petugas saat lantas Polres Tuban. Sebagai efek jerah, para anggota perguruan silat ini diminta mendorong sepeda motornya hingga ke halaman Mapolres Tuban. Ini warga baru dari Pesati. Dan tadi ada sempat yang bikin macet itu gimana? Memang dari teman-teman Pesati tadi juga ada beberapa yang berhenti di setengah jalan. Kita kasih bahwa memang ada sedikit eiyah-iyahan lah sama anggota. Akhirnya kita amankan, kita terbalikkan segala pun dengan tekan panter, akhirnya mereka bisa kembali ke rumah masing-masing tanpa mengganggu arseolitas. Mereka saat ini ada beberapa kendaraannya di ini? Selain pengaturan juga, kita juga masih pertindakan di mana yang menggunakan lapor burung juga kita amankan, kita tertipkan. Berlebih tadi yang kita amankan turun ada 53 unit. Tapi ini masih berjalan nanti sampai pagi hari, nanti akan jumlah akan kami sampai kembali. Selang beberapa menit, terjadi perusahaan kendaraan bermotor di Jalan Panglima Sudirman. Kendaraan bermotor yang ditinggal pemiliknya di tepi Jalan Pantura ini menjadi sasaran perusahaan oleh anggota peguruan silat yang sempat melintas di jalan tersebut. Kegiatan konvoy ini dilakukan dalam memperingati suroan dan pengesahan warga baru perguruan silat tersebut. Meskipun telah dilarang, para pengibira ini tetap nekat menghadiri pengesahan anggota perguruan silat dengan cara konvoy berkeliling Jalan Poros Desa hingga Jalur Pantura, Tuban, Jakarta. Dari Tuban, Pipit Pibawanto, Ainews melaporkan.